Intro Sudah lebih dari 40 hari Israel membombardir Palestina Lebih dari 12 ribu jiwa orang tewas Sejumlah warga negara Indonesia di Gaza Palestina berhasil dievakuasi dan kembali ke tanah air dengan selamat Ada antibiotik, terus ada juga jarum suntik Relawan Indonesia di Gaza, Abdillah Onim, membagikan kisahnya selama serangan Zionis Israel membombardir tanah dan bangunan Gaza Lebih dari 13 tahun menjadi relawan kemanusiaan di Gaza Bang Onim sempat menyampaikan serangan Israel sejak 7 Oktober lalu terupakan serangan terbesar ke Palestina Bang Onim memutuskan membawa keluarga pulang ke Indonesia demi menyelamatkan masa depan ketiga anaknya Karena keluar pun mustahil, masuk Gaza pun mustahil Putri saya filin, gurunya sudah banyak yang meninggal dan teman-temannya pun sudah banyak yang meninggal Sekolahnya sudah rata tanah Makanya saya keluar untuk menyelamatkan masa depan anak-anak saya Mungkin teman-teman bertanya bahwa bangunan ini ada tempat berlindung gak sih? Mungkin bangunan ini bisa berlindung? Nah, gak ada WNI lain yang juga relawan di Gaza, Muhammad Hussein Juga berhasil dievakuasi dengan sehat dan selamat Sudah melintasi rata Gaza Dan kita juga sudah bertemu dengan delegasi KBFI, KBFIro Insya Allah, semua berjalan lancar Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua Terima kasih doanya dan semuanya Semoga selamat sampai Indonesia Selama menjadi relawan kemanusiaan di Gaza, Palestina Onim dan Hussein membantu penyaluran obat-obatan serta perlengkapan medis ke rumah sakit di Gaza Selain obat-obatan, relawan WNI juga membantu menyiapkan makanan untuk warga Palestina Di tengah gempuran rudal Israel Lebih dari 5.000 anak-anak Palestina tewas Juga lebih dari 3.000 perempuan menjadi korban kekejaman Israel Jumlah tersebut diprediksi bertambah jika serangan Israel tidak dihentikan